You guys, welcome back to my youtube channel Rosy Tirus Ini sampai bergerak Oke teman-teman seperti yang udah dibaca di judul di video hari ini Aku akan ngebahas tentang Kenapa sih mbak Rosy milih kuliahnya di Swedia Apa alasan dan istimewanya Jadi ini merupakan pertanyaan sejuta umat Kok gak milih negara lain gitu Tentu teman-teman juga penasaran kan Kenapa sih harus kuliahnya di Swedia Simak video ini sampai akhir ya Yuhu guys Ini merupakan video ke 25 aku Dan video kali ini akan ngebahas tentang Kenapa kok harus kuliah S2-nya di Swedia Apa yang bikin Swedia istimewa Aku punya 10 alasan Oke kita mulai dengan alasan yang pertama Yang semua orang tahu Yaitu tentang kualitas pendidikan yang tinggi Jadi kualitas pendidikan di Swedia itu standar Jadi kalau gak salah ada sekitar 39 kampus Yang punya program untuk internasional Dan itu programnya berbahasa Inggris ya Kalau untuk S2 ini banyak juga yang nanya Kak kuliahnya pakai bahasa apa Pakai bahasa Inggris Tapi kalau untuk S1 biasanya pakai bahasa Swedia Nah ngomong-ngomong tentang kualitas pendidikan Di semua kampus tersebut itu sama-sama bagusnya Jadi aku pernah nanya ya sama temenku yang orang Swedia Kampus ini sama kampus A sama kampus B lebih bagus mana Dia bilang sama aja Mereka gak bilang kayak Oh ini lebih bagus Ini lebih prestis gitu Mungkin beda ya sama konteks negara kita Di Indonesia yang seringkali tuh Orang sangat peduli sama ranking kampus gitu ya Tapi to be honest Masa waktu aku di Swedia Aku tidak menemukan satupun orang Swedia Yang merasa bahwa ranking itu penting Karena bagi mereka ya selama kualitasnya sama Kemudian bidangnya sesuai apa yang mereka butuhkan Yang mereka kuliah di situ gitu Dan yang paling bagus juga Program-program yang mereka berikan Itu tuh kurikulumnya selalu di update Sesuai dengan kebutuhan industri Jadi tidak sekedar kayak Kan banyak ya pendidikan tuh yang dibisnisin gitu Yang kelihatan namanya bagus gitu Tapi kalau di Swedia Bidangnya itu benar-benar bisa sangat spesifik Jurusannya bisa sangat sesuai Dengan apa yang dibutuhkan oleh market saat ini Pertimbangan kedua adalah Everyone speaks English Ini yang bikin aku suka banget sama Swedia Jadi orang-orangnya itu open-minded Bahkan aku pernah di supermarket gitu ya Ada kakek-kakek Kayaknya udah 80-an deh ya Terus dia tuh Ini kan di supermarket Dia tuh kayak buru-buru gitu Aku tuh belanjaanku kan banyak Karena groceriesnya Aku tuh kayak mungkin seminggu cuma 2 kali gitu Gak bisa belanja dikit-dikit tiap hari gitu Belanja aku tuh cukup banyak Tapi seminggu cuma 2 kali Dia belanja tuh kayak cuma 2 biji apa gitu Entah makanan, entah apa Terus dia bilang Aku boleh gak duluan Aku tuh buru-buru minta tolong gitu Aku bilang ya Dia senyum gitu sama aku Aku seneng banget Karena dia bisa berbahasa Inggris juga Jadi aku kayak Wow That's really cool gitu ya Bahkan anak kecil juga bisa bahasa Inggris gitu Ya walaupun mereka tentu bisa bahasa Swedia ya Tapi kalau pun mereka Harus switch ke bahasa Inggris Mereka tuh tidak masalah Itu yang aku suka ya Open mindednya mereka Mereka bisa bahasa Inggris Dan mereka tidak masalah Untuk menggunakan bahasa Inggris Jadi teman-teman Bagi yang kuliah di Swedia At some point Mungkin mengalami kayak aku Akhirnya jadi males Belajar bahasa Swedia Karena kita bisa survive Dengan bahasa Inggris Tapi jangan ditiru Jangan ditiru Aku akan belajar bahasa Swedia juga Oke Selanjutnya yang ketiga adalah Lingkungan belajar yang inklusif dan international Jadi banyak orang dari segala penjuru dunia Datang ke Swedia untuk belajar Itu artinya ketika kamu di kelas Kamu tidak hanya akan menemui orang dari negara tertentu aja Kamu akan menemui dari berbagai negara Aku tuh temenku ada dari Amerika Ada dari Afrika Ada dari Asia Ada Jadi campur gitu Jadi bahkan misalnya ada yang dari Eropa Tidak hanya orang Swedia aja Aku masih ingat temenku yang Swedia tuh kayak cuma tiga orang gitu Yang lainnya itu semuanya dari negara lain Which is cool right Jadi kita akhirnya bisa saling belajar budaya satu sama lain gitu Dan disitu banyak banget perpustakaan Jadi banyak banget tempat belajar Yang akhirnya mendukung kita untuk belajar gitu Kita bisa mengakses buku secara gratis Kita mengakses tempat belajar secara gratis Dan itu membantu kita untuk mengerjakan tugas Dan juga menyelesaikan kuliah kita tepat waktu Jadi temen-temen itu pertimbangan yang ketiga Dan yang keempat adalah inovasi dan penelitian Seperti temen-temen tau ya Negara Swedia itu paling bagus dalam bikin inovasi Jadi teknologi yang seperti temen-temen sering gunakan apa sih? Teknologi Skype misalnya Pakaian yang sering pakaian temen-temen pakai Misalnya H&M Furniture yang temen-temen gunakan Itu kan dari Swedia Oh bahkan aku lupa Iplikasi yang paling aku suka saat ini adalah Spotify Jadi itu semuanya dari Swedia gitu Dan yang bikin aku amaze adalah Waktu aku kuliah Dosenku tuh bilang Kalau kita pengen ngurusin patent itu gratis Itu loh yang keren Jadi itu kalau kita punya inovasi Hal baru Itu bisa dipatenin gitu Dan artinya Negara itu mendukung kita Untuk menjadi seorang inovator Dan mereka tuh fokusnya Setiap pembelajaran mereka adalah penelitian Jadi Tidak berdasarkan asumsi Mereka berdasarkan data scientist ya Benar-benar dilihat Apa yang terjadi Angka-angkanya gimana Habis itu penemuannya berarti sesuai dengan Apa yang mereka teliti Gitu loh Jadi itu yang aku suka Makanya Swedia ini jadi tempat yang tepat Buat teman-teman yang pengen jadi inovator juga Yang kelima adalah Kualitas hidup yang tinggi Jadi Di Swedia itu Kamu tidak akan menjumpai Misalnya Student room Atau Apa ya sebutannya Asrama kampus gitu ya Yang mahasiswanya itu Mungkin 4 orang Atau 5 orang Di satu kamar sempit yang sama itu Tidak akan terjadi Jadi mereka itu punya standar Kalau hidup di sana itu Tidak bisa seenaknya kita Jadi harus ada ukuran kamarnya berapa Ada ventilasinya atau enggak Ada heaternya pas waktu untuk musim dingin atau enggak Jadi Kualitas hidupnya benar-benar terjamin Kemudian mereka itu Lingkungannya juga bersih ya Karena negara ini kan mendorong sustainability Jadi sampah itu pasti dipilah Sistem kesehatannya baik Kalau kita udah punya resident permit Kita udah ngurus Nomor Personal Kalau kita udah ngurus personal numbernya kita Atau nomor KTPnya kita Kita bisa datang ke dokter secara gratis Dan tidak dipungut biaya Kalau terjadi apa-apa Dan tentu keamanannya tinggi Ya Jadi Swedia ini tempat yang nyaman Buat teman-teman yang suka layback Buat teman-teman yang suka Work-life balance Ini tempat yang cocok banget Karena taman di mana-mana Kamu bisa menikmati alam Dan berdampingan dengan alam Setiap hari Tanpa terkena polusi Gitu Oke Kita langsung yang ke-6 No matter who you are Jadi Negara Swedia juga sangat mendukung Diversity Artinya Dia tidak mendiskriminasi Siapapun Entah warna kulit Agama apapun Termasuk juga Gender Atau sexual orientation Jadi teman-teman Mungkin yang punya Sexual orientation Yang tidak diterima Di Indonesia Misalnya LGBT Swedia adalah negara Yang aman Buat teman-teman Untuk bisa berkarir Tanpa Dilihat Sexual orientationnya Jadi Teman-teman Memang berat ya Kalau jadi LGBT Di Indonesia Nanti dianggap Dianggap Apa ya Dosa Banyak stigma lah Jadi Aku saranin Coba akses Swedia Sebagai negara-negara Yang bisa menerima Kamu Apa adanya Termasuk Teman-teman Yang berjilbab pun Diterima Apa adanya Banyak tempat Juga yang Menyediakan Makanan halal Karena banyak Restoran-restoran Timur Tengah Juga Kemudian Juga ada Masjid Juga Jadi Yang mau aku bilang Di Swedia Itu sangat Menjujung tinggi Nilai toleransi Bahkan aku Pernah ngobrol Sama Salah satu Rumit aku Pas waktu kuliah Ternyata Pas waktu dia sekolah Diajarin tentang Ilmu toleransi Jadi Kalau kita di sekolah Dulu kan Diajarinnya Misalnya Pendidikan agama Kristen Pendidikan agama Islam Pendidikan agama Hindu Kita kayak Masuk di kelas Belajar tentang Agama satu tertentu Supaya jadi seorang Agamis Orang yang ngerti Agama Cara prakteknya Tapi kalau di Swedia Itu Ternyata Yang diajarkan Itu bukan tentang Gimana cara beribadahnya Lebih Penekanannya Oh ini loh Agama itu Macem-macem Di dunia ini Jadi kita tuh Harus toleransi Sama mereka Kita harus Respect sama Pilihan hidup mereka Jadi Di pelajaran itu Tidak Murid tidak dipaksa Untuk memilih agama Tapi diminta Untuk memahami Bahwa ada loh Agama Dan kamu boleh Beragama Boleh tidak Itu adalah Keputusannya Ada di kamu Jadi Itu yang mau aku bilang Bahwa no matter who you are Kamu akan benar-benar Feel Accept Alasan yang ketujuh adalah Tersedia banyak Biasiswa Seperti yang aku Dapetin Yaitu Biasiswa Fully funded Namanya Swedish Institute Scholarships Biasiswa ini tuh Meng-cover semuanya Mulai dari biaya kampus Biaya hidup Biaya transportasi juga Jadi tidak perlu Ada uang mengendap Di rekeningnya Tidak perlu Mengeluarkan Biaya pribadi Untuk kuliah Ada juga Biasiswa Erasmus Mundus Yang bisa keliling Lebih ke satu negara Ada juga Biasiswa Universitas Nah Biasanya Kalau Biasiswa Universitas Biaya Kampusnya doang Yang gratis Namun Kalau untuk biaya hidup Umumnya ditanggung sendiri Namun juga ada kok Biasiswa-biasiswa lain Yang teman-teman bisa akses Kalau pengen kuliah di Swedia Itu yang bikin aku suka Kenapa harus kuliah di Swedia Eh by the way Biasiswa LPDP Kan juga bisa Mengakses Swedia Cuma bedanya Kalau Biasiswa LPDP Kamu harus pulang ke Indonesia Setelah studi Itu aja sih Oke lanjut Ke tips yang ke delapan Yaitu Peluang karir Internasional Jadi Ketika kita punya Ijasah Dari negara Swedia Ini ya Dari kampus di Swedia Teman-teman Jadi punya Pintu terbuka Lebar Untuk apply Pekerjaan Internasional Itu kayak Lebih bervalue Gitu loh Yang mau aku bilang Bahkan aku inget Banget Pas waktu aku kerja Di sini Di Jerman Itu kan Aku harus apply Work Permit ya Di Agen pekerjaan Gitu namanya Apa ya Di immigration officer Tapi di staff Imigrasi itu kan Dia juga Harus mengecek Dokumen kita Melalui agen pekerjaan Nah itu tuh Dilihat Kamu tuh dari Kampus mana Gitu Jadi kalau kampusnya itu Tidak terlihat Sama mereka Di sistem mereka Berarti itu Tidak membuat mereka Yakin bahwa kita Mampu melakukan Pekerjaan kita Jadi yang mau aku bilang Kalau kita punya Ijasa dari luar negeri Itu jauh lebih Menjual ketika Kita punya Pengen punya karir Di level Internasional Jadi teman-teman Ijasa Sweden Sangat tidak diragukan Lagi Oke Yang kesembilan Adalah Green 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 All the way Jadi Negara Sweden Kayak sebesar Pulau Sumatra Kalau di Indonesia Jadi Negaranya gede Tapi cuma sekitar 10 juta jiwa doang Jadi cuma kecil Ya Beda sama Jakarta Yang cuma Sekecil itu Tapi ada 10 juta jiwa Nah itu kan Makanya Berempat Himpitan Tapi kalau di Sweden Kayak Social distancing Itu yang membuat Kita nyaman juga Hidup terasa Tidak terhimpit Tidak begitu banyak Polusi udara Apalagi negara ini Kan promoting Sustainability Jadi Segala kebijakan Yang dibuat pemerintah Itu sangat memperhitungkan Planet kita Nah itu yang bikin Aku juga suka banget Kenapa aku harus kuliah disini Best practice mereka Dalam melakukan Gaya hidup Yang sustainability Itu seperti apa Ya sesederhana Buang sampah Itu semuanya dipilah Mulai dari kertas Botol Plastik Sampah bio Itu semuanya Bener-bener Ditaruh di tempatnya Masing-masing Jadi gak boleh Semuanya dimasukkan Kedalam satu tempat Sampah yang sama Gitu Alright Ini adalah Alasan yang terakhir Kenapa pilih di Sweden Dia adalah No hierarchy Jadi enaknya di Sweden Itu tidak ada tuh Orang harus Gila hormat Kayak Kalau ada yang lebih tua Harus dihormati banget Harus dibikin seneng Itu gak ada Kalau di Sweden itu Mau usianya pun berapa Mau gendernya apa Dipanggilnya tuh nama Bahkan sama dosen Yang udah penelitiannya Dimana-mana Udah jadi profesor Kita gak perlu Manggil nama dia tuh Profesor Semuanya tuh Ditreat secara equal Bukan berarti Kalau kamu adalah Seorang Profesor Kemudian kamu ke dokter Kamu dilayani secara khusus Itu gak ada Mereka tuh menyadari Bahwa semua manusia Pada dasarnya equal Jadi makanya Teman-teman Bagi yang suka equality Gak suka Gaya Gaya hidup Yang penting Bapak senang Gitu ya Makanya harus dihormati banget Jawabannya tuh sih Sweden ya Jadi Orang-orangnya itu Bener-bener Humble gitu Tidak Mementingkan Jabatan tertentu Karena in the end of the day We just human After all right So Itu teman-teman Tentang Sweden ya 10 alasan 10 alasan Yang bikin aku Kuliah di Sweden Dan mengajak teman-teman Untuk kuliah di Sweden Jadi Teman-teman Bagi yang tertarik Kuliah di Sweden Gak ada salahnya Join di grup telegramku Namanya Jill Sore Disitu aku akan Ajarin Gimana caranya lolos Biasiswa Swedish Institute Scholarships Karena tahun lalu Aku berhasil Oh tahun ini Tahun ini aku berhasil Ngelolosin 7 atau 8 orang Untuk bisa lolos Biasiswa ini Jadi Masuk aja Grup telegramku gratis Atau Buk konsultansi sama aku Nanti aku akan Ajarin step by step Dan menemukan Value diri kamu Supaya bisa lolos Biasiswa yang bergensi Gitu ya Thank you so much Udah Nonton videoku Jangan lupa like Subscribe dan komen Kalau ada pertanyaan I love you guys Cus Adiós Sampai jumpa di video selanjutnya